Halo Sobat Jalan Jalan, apa kabar semua? Beberapa waktu yang lalu saya pernah share tutorial cara ganti lampu plat nomor Tapi caranya itu agak merepotkan Karena kita harus membuka door trim atau panel pintu bagasi ini Tapi terima kasih untuk pas deketekul yang sudah memberikan pencerahan kepada saya Sehingga saya tahu cara yang lebih gampang dan simple lagi untuk ganti Lampu plat nomor ini Bagaimana caranya? Yuk kita mulai saja Nah Sobat semua, ada baiknya sebelum kita kerja Ini tatakan plat nomornya kita lepas dulu Supaya tangan kita bisa leluasa untuk bekerja dan mengganti lampunya Sebenarnya, mica dari luar ini Ini bisa kita geser ke kiri Gitu, ke kiri ya Ini juga yang bagian yang kanan Ini juga kita geser ke kiri Nah itu dia bisa gerak Nah ini rupanya penguncinya ini ada di sebelah kiri sini Jadi, gak usah kita bongkar-bongkar door trim Kita lepas dari sini saja Kita geser ke kiri Kemudian bagian kanannya kita tarik Keluar Nah seperti ini Ini sudah langsung keluar Tunggu lihat Gampang kan? Nah ini Sobat semua ya Kalau ini kita sudah buka Kita tarik Kemudian ini nih Dalamnya Soketnya ini Kita putar ke Arah kiri berawanan darun jam Nah sudah Kebuka Nah ini kalau kita lihat Nah ini seperti ini Ini penguncinya nih tadi Ini yang bisa gerak Tadi Nah ini setelah kita buka Kemudian kita tinggal tarik aja Ini kita tarik Kita cabut aja buah lamnya Kemudian Kita ganti Ini Ini Untuk lampu plat nomor ini Saya pakai merek Osram 6000 Kelvin Dengan soket T10 Ini buah lamnya ini Ada plus minusnya Jadi kalau misalnya terbalik Gak hidup Kita cuma tinggal cabut Terus kita balik lagi aja Seperti itu Gampang Nah ini Saya coba masukkan Agak keras memang Nah ini udah Kita coba dulu Nyala apa enggak Nah Itu nyala ya Ini artinya benar plus minusnya Nah kalau sudah selesai Kita tinggal masukkan lagi Sini Nah ini Kalau kita udah beres Kita kan masukin lagi Nah ini sekarang Masukinnya Bagian kanan ini Kita masukin dulu Ke lubangnya Kemudian kita tekan Pelan-pelan Bagian kiri Bagian kiri sini Kita tekan Nah Peres Seperti itu Cepat dan simple Nah sobat semua Sekarang kalau cara yang kanan Sama seperti dengan Lampu yang kiri Jadi yang kanan ini Kita dorong Ke arah sana Kita dorong ke arah sini ya Ke kiri Kemudian bagian sininya Kita cabut Dan kita tarik Mikanya keluar Baru kita ganti lampunya Sekarang kita coba Nyalakan dua-duanya Oke Seperti itu Nah sobat semua Demikian tutorial singkat dari saya Dan tutorial tadi Juga bisa dilihat Pada aplikasi My Toyota Untuk kalian pengguna Toyota Dan aplikasi Dehatsu Owners Manual Untuk kalian Pengguna Dehatsu Nah gimana caranya Download Aplikasi tersebut Karena saya pengguna Only Usainya Pengguna Dehatsu Caranya itu Sudah saya tulis Di deskripsi Oke Sampai disini dulu Video ini Semoga bermanfaat Sampai dijumpa Di video yang akan datang Salam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax